Intro Halo, selamat datang kembali lagi dengan Bang Emet Sang Pelancong Kali ini Bang Emet bayangnya nyari makan lagi Tapi makannya beda, makannya di kereta makan Kayak apa? Ayo kita lihat Bukan Bang Emet namanya kalau nggak doyan makan Nah, waktu jalan-jalan ke Bandung dengan rekan-rekan blogger kesayangan Bang Emet menyempatkan diri masuk ke gerbong makan Ngapain? Dia nyari makan Nah, ini dia kereta makan atau gerbong makan Suwer Zaman dulu Bang Emet sebulan sekali bahkan lebih ke Bandung naik kereta Tepatnya pas zaman ngejar-ngejarnya Emet dulu Nggak pernah sekalipun Bang Emet masuk ke gerbong atau kereta makan Malah, yang pernah itu masuk ke kereta barang Belajar cara naik kereta, bayar di atas Tapi berhubung misi perjalanan kali ini adalah Mengeksplorasi lebih lanjut apa yang biasanya kita lewatkan Bang Emet pun main ke kereta makan Mirip seperti kafe atau restoran mini pada umumnya Kita bisa memesan makanan yang sudah jadi dan tinggal dihangatkan Atau bisa juga makanan kemasan yang harus dimasak dulu Misalnya mie instan atau sejenisnya lah Menu yang disediakan pun cukup lengkap dan menggugah selara semua Beraneka ragam nasi dan lauk Mie, bakso, sampai kids meal Yang terdiri dari nasi goreng lengkap dengan bakso, sosis, dan chicken nugget Juga disediakan Mau makanan yang ngajak ribut penumpang lain Maksudnya yang aromanya menyengat seperti mie seduh Juga ada Minuman pun lengkap Mulai dari minuman panas sampai dingin Pilihannya juga cukup banyak Mau minuman tradisional Atau yang kalengan, ada Mau snek atau buah, ada juga Nah, kalau kita sudah pesan Menu pesanan tersebut akan dihangatkan terlebih dahulu di microwave Gak pakai lama Makanan pun akan diantarkan ke tempat duduk kita di gerbong itu Bayarnya, nanti kalau sudah selesai Kita langsung serahkan saja Ke simba atau mas-masnya Namanya gerbong makan Ya cuma satu gerbong ini saja yang disiapkan untuk tempat makan Dari seluruh rangkaian gerbong di kereta ini Tempatnya sih terbatas jadinya Tapi enak banget ternyata Dan nyaman juga Buat kerja sambil menunggu kereta tiba di tempat tujuan kita Bisa juga Tapi ya sebaiknya Kalau sudah selesai makan Berikan tempatnya ke penumpang lain yang juga ingin makan di sana Jangan kaya rombongan ini nih Asik selfie-selfie Heheh, tapi tenang Kebetulan masih ada tempat duduk lain kok Nah, ini makanan yang Bang Emet pesan Ayam crispy, trend chicken with rice judulnya Ternyata Dapat ayamnya dua potong Dan nasinya pun Diberi daun pisang agar wangi Gimana rasanya? Untuk harga 35 ribu Oke lah Ini kan hitungannya bukan di restoran biasa Tapi di restoran istimewa Bisa makan sambil menikmati pemandangan di hadapan Menyenangkan bukan? Tapi yang Bang Emet sesalkan Bang Emet gak kebagian pop mie Padahal jauh-jauh ke gerbong makan ini Karena tertarik pengen makan makanan yang aromanya ngajak ribut itu Ya sudahlah Lain kali Begitu kereta bergerak Bang Emet pun langsung bertindak Oke Sampai ketemu di video berikutnya